Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi guys ya dengan saya tentunya di channel ini Oke jadi di video kali ini admin akan coba share sih Bagaimana cara menghapus bloatware di semua handphone ya teman-teman jadi kalian bisa menghapus bloatware yang ada di semua handphone ataupun aplikasi bawaan sistem yang jarang kalian gunakan Nah itu kalian bisa disable ataupun juga hapus ya namun disini admin untuk contohnya akan menggunakan Samsung j2 frame kecaya ini ya handphone nya jadi handphone ini baru admin flash dan tentunya ini banyak banget eh apa namanya ya aplikasi bloatwarenya ataupun aplikasi bawaan dari sistem Samsung nya langsung guys ya Nah ini kita contoh untuk di Google nah itu banyak banget ada Google Google Play musik play film hangout drive dan yang dimana notabene nya untuk handphone jadul seperti ini ini jarang digunakan ya paling cuma Gmail Google sama YouTube selebihnya enggak enggak digunakan gitu ya lalu disini wah ini lebih lebih banyak ya aplikasi Samsung nya tuh nah tuh tuh Samsung nih seperti Galaxy Store folder aman wah ini jarang email dengan jarang digunakan ya lalu disini nih aplikasi Microsoft ini juga jarang digunakan ya lain Galaxy Indonesia waduh ini kan bawaan jadul semua nih dan ini tentunya jika kita ingin menggunakan yang perlu di update ya maka kita akan hapus saja kita Oke langsung saja ke PC nya guys ya kalian fokus ke PC nah disini Adpin akan menggunakan sebuah tool ataupun aplikasi yang bernamakan adb adb app control seperti apa Bang nah seperti ini untuk aplikasinya ataupun toolnya ataupun softwarenya nah ini ini Adpin installnya di Windows guys ya silahkan kalian coba untuk Linux ada enggak kayaknya ada sih ya Oke ini versinya 1.8.6 nanti Adpin akan sertakan link GitHub nya gesek nah seperti ini ya ini premium guys ya jadi ini ada telegramnya juga dan ini juga bisa remote via SCRCP kayaknya ya di karena di pojok kanan di atas ini ada icon Wi-Fi dan juga ada IP nah ini kita bisa manfaatkan untuk SCRCP juga kayaknya ya lalu disini lengkap yang untuk punya ada open program file lalu disini ada cek for update ini github dan ini support the project seperti itu ya lalu untuk fitur-fiturnya di aplikasi ini itu ada aplikasi ada tool nah tool seperti ini tampilannya lalu ada konsol nah ini konsol kayaknya Oh ini ya pakai adb ya Nah itu ada mode password juga fastcommen juga searching sel loket clear konsol copy konsol log seperti itu lalu kita cek di setting link nah ini nih ini yang premium ini yang enggak ya kalau enggak premium ya basic itu aja ya Hai support Android 8 ke atas dektem dan yang lainnya seperti ini ya lalu ada about ini visual manual ini kalian bisa ada YouTube nya juga ya silahkan kunjungi Oke kita akan langsung eksekusi saja gesek nanti untuk link YouTube dan yang lainnya ketinggalan sertakan di kolom deskripsi ya Oke kita langsung coba DJ2 prep ya yang pertama kita langsung colokkan saja untuk eh handphonenya ini ya ke PC nih Oke ini masih ada ya seperti Opera Max lain Slam dan semacamnya kita akan copy ya di sini ya jangan copy kita colokkan dulu ke PC nah seperti ini jika muncul seperti ini kita izinkan saja Oke lalu kita coba buka file manager guys ya dan kita cek ini sudah kritik Galaxy j2 prep nah disini kalian juga perlu menginstal sebuah aplikasi untuk mengetahui nama-nama aplikasi yang ada di sini jadi nggak bisa kalian ketik play musik itu juga akan langsung muncul ya jadi ada aplikasinya guys ya jadi ada aplikasinya admin copy ke sini ya ke Galaxy j2 prep kita masukkan disini untuk aplikasinya Oke mantap Nah untuk aplikasinya kita langsung install saja guys ya kita ke file manager nah seperti ini nah ini untuk aplikasinya ya Nah itu ya ini ada kok di Playstore ya cuman eh kita biar cepat kita pakai versi yang lawas saja karena yang versi lawas itu support Android 5 ya dan 4 seperti itu ya Oke kita buka aplikasinya ini tanpa akses trukis ya dan nanti akan seperti ini contoh aplikasi Google nah yang kita perlukan adalah pensket namenya nah ini yang akan kita akan kedetek nanti di PC kita bisa tahun di aplikasi adb kontrol tersebut nah ini akan sedang terkoneksi nih ya ya ini sudah terkoneksi ya cuman belum kedetek nih di adb app kontrol Nah kita harus aktifkan USB debugging dulu Nah untuk aktifkan USB debugging kita pergi ke tentang perangkat lalu kita informasi lunak lalu kita double klik disini di versi di nomor versi ya Nah sampai muncul notif seperti itu kembali kita kembali lagi lalu di paling bawah sudah muncul pilihan pengembang Oke kita klik pilihan pengembang lalu kita aktifkan ini USB debugging lalu nah ini ya kita izinkan jika muncul notif seperti ini kita izinkan nah ini om aktif ya kita aktifkan saja untuk selebihnya Oke sudah ya Nah sudah ke detek guys ya seperti itu ya Nah itu sudah ke detek Oke di sini kalian bisa cek eh aplikasi Opera Max ya Opera Max masih ada kita langsung hapus saja ya aplikasi Opera Max kita cari disini dengan huruf Oh ya Opera Max cari dulu ke sana ini nih Opera Max jadi ada dua ada Opera Max eh apk lalu Opera Max pre-install data Oh sorry yang kekelihatan ada Opera Max lalu ada Opera Max pre-install data Nah kita cek list semuanya sekaligus jadi enaknya pakai aplikasi ini bisa sekaligus nah disini tulisannya Max ya Opera Max kita di menu pencarian di atas pojok kita ketikan Oh nah nah ini sudah muncul dua ya Opera Max list dan Hai dan opera pre-install data kita checklist semuanya lalu diselek disini kita uninstall kalau kalian disable nanti bisa di enable lagi kalau admin ingin uninstall saja uninstall saja biar ringan yang untuk storage-ringnya nah seperti ini kita kita yes kita oke do you and save now nah ini akan proses ya ditangguh prosesnya sampai selesai dan nanti akan muncul notif seperti ini uninstall aplikasi dua nah ini ini tandanya sudah sukses kisah jadi kita sudah sukses uninstall aplikasinya apakah eh sudah menghilang Hai Oke jadi jika kita ke handphonenya maka tampilan handphonenya seperti ini sudah muncul tulisan pensket not found berarti menendakan aplikasi yang barusan itu benar-benar sudah ter-uninstall kalau di disable masih ada cuman tidak aktif saja untuk aplikasinya ini kita uninstall ataupun menghapusnya oke nah jika sudah seperti ini kita cari aplikasi yang lain yang menurut kita kita jarang gunakan guys ya contohnya nih PowerPoint PowerPoint kita ketikkan sejak nama pen kesnah di eh eh tool ya tool ataupun adb apb kontrol ini kita ketik power Oh sorry ya kita oke dulu nah power point nah ini sudah muncul kita uninstall juga yes no dan seperti ini kita tunggu loadingnya kisah nah muncul seperti ini kita oke saja nah disini ada du total ada 225 aplikasi yang berjalan ataupun yang terinstall di handphone ini di handphone Samsung j2 frame nah ini kita akan pilih dan pilih aplikasi apa saja yang tidak berbahaya dan tentunya kita jarang gunakan ya dan kita akan coba uninstall semuanya ya Oke kalian eh simak saja video ini Adpin akan percepat saja untuk caranya sama persis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton